Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Faharwarindani Dengan nim 2892150066 Dari Brody Management Kelas Pagi Video ini saya akan membuat Penjelasan atau video pembelajaran mengenai Deskripsi data penelitian Dan uji normalitas data penelitian Menantang kuliah, statistik bisnis Dengan dosen pengampunnya Yaitu dokter Sukiyadi, STP, MPD Berikutnya adalah topik-topik yang akan saya bahas Ada 4 topik yang akan saya bahas Pertama, langkah-langkah mencari deskripsi data penelitian di SPSS Kedua, langkah-langkah uji normalitas data penelitian di SPSS Tiga, analisis dan interpretasi deskripsi data penelitian Selanjutnya, kita akan membahas topik pertama Yaitu, langkah-langkah mencari deskripsi data penelitian di SPSS Dengan menampilkan video berikutnya Langkah pertama, buka aplikasi SPSS Setelah sudah terbuka Lalu kita masukkan data-data yang sudah diberikan Dengan klik variable view Variablenya, yaitu ada X1 X2 Dan Y Setelah itu Kita beri nama di kolom label Sudah Sudah Kita pindah ke data view Di bagian pojok kiri bawah Lalu Bisa kita masukkan Angka-angka di variable X1 X2 Dan Y Kita masukkan dengan angka Yang sudah diberikan Karena saya sebelumnya sudah mengiput data Jadi saya langsung buka Data yang saya sudah simpan Dengan mengklik file Lalu open Kemudian klik data Pilih lokasi kita menyimpan file tersebut Pilih Lalu Kita klik open Ini dia data yang saya sudah input sebelumnya Selanjutnya Untuk mencari deskripsi data penelitian Dari masing-masing variable Kita bisa memilih menu analyze Kemudian deskripsi statistik Lalu frekuensi Setelah muncul table seperti ini Dan untuk mencari frekuensinya satu persatu Kita bisa menyeleksi dari ketiga variable ini Yang pertama motivasi kerja Kita seleksi Sampai berwarna Seperti ini Kemudian kita pilih ini Pilih statistik Lalu Kita check list Yang akan kita cari Neon Median Mode True Standard deviasi Variasi Range Unimum Maksimum Alantrager Stimum Kemudian klik continue Dan untuk Menampilkan histogram Kita juga bisa memilih charge Lalu kita pilih histogram Dan jangan lupa untuk men-check list Show normal curve on histogram Kemudian klik continue Jika sudah Klik ok Dan inilah hasilnya Dan untuk mencari Variable dan disiplin kerja dan kinerja karyawan Kita bisa lakukan cara yang sama Seperti sebelumnya Namun Kita keluarkan terlebih dahulu Variable motivasi kerja Lalu kita pilih pin kerja Dan kita pindahkan ke Tab yang kosong Pilih statistik Dan juga pilih charge Lalu klik ok Kemudian Topik yang kedua Yaitu langkah-langkah uji normalitas data penelitian di SPSS Dengan memperlihatkan video berikut Kemudian Untuk mencari Atau menuju normalitas penelitian data Kita bisa pilih menu yang sama Yaitu menu analyze Kemudian Pilih Non-paramatic test Pilih Legacy dialogues Pilih Satu sample KS Jika sudah muncul table seperti ini Dan kita ingin mencari satu persatu Maka Kita seleksi Atau persatu Caranya seperti tadi Kita pilih Salah satu variable Cara memotivasi kerja Kemudian Klik ini Lalu Klik ok Maka hasilnya sudah muncul Begitu pun Cara yang sama Untuk mencari Variable dari disipin kerja Kita seleksi motivasi kerja terlebih dahulu Kita pindahkan ke kotak kiri Kemudian Seleksi disipin kerja Pindahkan ke kotak kanan Lalu klik ok Dan begitu pun seterusnya Dan ini hasilnya Setelah video-video tadi Berikutnya Kita akan masuk ke topi ketiga Yaitu tentang Analisis dan interpretasi Deskripsi data penelitian Pembahasan berikutnya Yaitu mengenai Table yang sudah kita cari sebelumnya Dari tabel di samping Dapat dideskripsikan Untuk variable motivasi kerja Atau X1 Dapat nilai rata-rata Menyan 80,04 Median 86 Modus 90 Standar deviasi 12 7,748 Variasi 162,529 Lens 34 Skor terendah 58 Kotak tinggi 92 Jalan jumlah keseluruhannya 4200 Tabel berikutnya Masih mengenai tabel motivasi kerja Yang dimana kita akan membahas Frekuensinya Dari tabel di atas Dapat dideskripsikan bahwa Nilai 58 Sebanyak 5 10% dari jumlah data Nilai 62 Sebanyak 6 12% dari jumlah data Nilai 68 Sebanyak 6 12% dari jumlah data Nilai 86 Sebanyak 9 18% dari jumlah data Nilai 88 Sebanyak 7 15% dari jumlah data Nilai 90 Sebanyak 11 22% dari jumlah data Nilai 92 Sebanyak 6 12% dari jumlah data Dan total data sebanyak 50 Dari 100% Dan berikutnya Ada histogram Dari motivasi kerja Tinggi rendahnya table atau chart Sepada gambar Merupakan Frekuensi-frekuensi yang sudah dijelaskan sebelumnya Kemudian Kita masuk ke analisis Dan interpretasi Deskripsi data disiplin kerja Dari table di samping Dapat dideskripsikan Untuk variable disiplin kerja Atau X2 Didapat nilai rata-rata Memang 79,92 Median 86 Modus 86 Standar deviasi 12,538 Variasi 157,218 Range 34 Skor teredah 58 Tertinggi 92 Dan jumlah keseluruhan 3.996,00 Kemudian Table frekuensi Dari disiplin kerja Dari tabel di atas Dapat dideskripsikan bahwa Nilai 58 Sebanyak 8 16% dari jumlah data Nilai 68 Sebanyak 9 18% dari jumlah data Nilai 86 Sebanyak 13 26% dari jumlah data Nilai 88 Sebanyak 3 6% dari jumlah data Nilai 90 Sebanyak 13 26% dari jumlah data Nilai 92 Sebanyak 4 8% dari jumlah data Dan total data Sebanyak 1000 Dari 100% Dan berikutnya Terdapat 3 gambar Dari histogram Atau charts Dari disiplin kerja Tinggi rendah charts Atau tabel Yang terdapat pada gambar Tergantung dari frekuensi Yang sudah dijelaskan sebelumnya Kemudian Kita masuk lagi Ke analisis dan interpretasi Deskripsi data Dari kinerja karyawan Dari tabel di samping Dapat dideskripsikan Untuk variable kinerja karyawan Atau yield Didapat nilai rata-rata Minat 79,80 Median 86 Modus 86 Standard deviasi 12,772 Variasi 163,143 Range 34 Skor terendah 58 Tertinggi 92 Dan jumlah keseluruhan 3.990,00 Tabel berikutnya Merupakan frekuensi Dari kinerja karyawan Dari tabel di atas Dapat dideskripsikan bahwa Nilai 58 Sebanyak 6 12% dari jumlah data Nilai 62 Sebanyak 5 10% dari jumlah data Nilai 68 Sebanyak 6 12% dari jumlah data Nilai 86 Sebanyak 11 22% dari jumlah data Nilai 88 Sebanyak 7 14% dari jumlah data Nilai 90 Sebanyak 9 18% dari jumlah data Nilai 92 Sebanyak 6 12% dari jumlah data Dan total data sebanyak 50 dari 100% Dan terakhir yaitu gambar, charts atau histogram dari kinerja karyawan Kita masuk ke topik yang keempat Yaitu analisis dan interpretasi uji normalitas data pemilikian Yang pertama, uji normalitas motivasi kerja Dari tabel di samping, score, lesson, click, good type Untuk variable motivasi kerja sebesar didapat restrip value sama dengan 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Dengan demikian, variable motivasi kerja berdistribusi tidak normal Kedua, uji normalitas disiplin kerja Dari tabel di samping, score, lesson, click, good type Untuk variable disiplin kerja sebesar didapat P, value sama dengan 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Dengan demikian, variable disiplin kerja berdistribusi tidak normal Dan yang ketiga, uji normalitas kinerja karyawan Dari tabel di samping, kita lihat bahwa Score, lesson, click, good type Untuk variable kinerja karyawan sebesar didapat P, value sama dengan 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Dengan demikian, variable kinerja karyawan berdistribusi juga tidak normal Maka, kita simpulkan ketiga variable tadi Dari motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan Berdistribusi tidak normal Cukup sekian video analisis dan interpretasi data yang saya buat Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf Dan terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini